Oke sekarang saya akan coba hidupkan ya seperti apa sih keluhan dari konsumen saya sekarang kita hidupkan nah ini dia guys suaranya seperti ini suaranya terdengar ya Oke guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Oke guys ya kali ini saya kedatangan motor Ninja 250 fi dengan keluhan yaitu kalau pagi katanya bunyi ketek-ketek-ketek ataupun krecek-krecek-krecek dan konsumennya ini konsumen saya ini merasa risik ya pada saat dihidupkan kalau posisi pagi suaranya tecek-cek-cek seperti itu ya tapi kalau posisinya sudah panas ya sudah dibawa jalan ataupun dipanaskan itu tiba-tiba hilang sendiri suaranya Oke untuk lebih lanjutnya simak terus videonya jangan lupa di like comment dan subscribe ya dan juga silahkan di-share dan seperti biasa kita seruput dulu ya mantap guys ya teman sejati Oke sekarang saya akan coba hidupkan ya seperti apa sih keluhan dari konsumen saya sekarang kita hidupkan nah ini dia guys suaranya seperti ini suaranya terdengar ya oke guys sekarang saya matikan dulu ya jadi untuk permasalahan dari suara yang seperti ini guys itu ada di bagian tensioner keteng ataupun biasa disebut tonjokan ketengnya ya kalau untuk bahasa-bahasa bengkel sehari-hari itu tonjokan keteng posisinya ada di sini guys ini dia dan untuk mencobanya ya kalau kalian ingin coba kita bisa lepas dulu bagian tameng sampingnya ataupun nggak perlu tapi paling enaknya sih lebih baik kita bongkar ya kita lepas dulu bodi-bodinya biar mudah ya saat mencoba ataupun nanti mengganti yang baru oke saya sekarang akan melepas dulu bagian tamengnya nah untuk melepas tameng kita siapkan saja ya L5 dan juga L4 ya kita siapkan setelah itu kalau misalkan ada yang menggunakan obeng atau kunci sepuluh tek atau konsok kita siapkan saja oke pokoknya lanjut ya videonya jangan lupa ya saya ucapkan sekali lagi jangan lupa di like komen dan subscribe oke lanjut oke lanjut ya untuk melepaskan bagian tamengnya ya setelah itu baru kita lepas tensioner ketengnya ataupun tonjokan ketengnya oke kita siapkan konci L5 konci L4 nya silahkan selamat menikmati 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 外ikan selamat menikmati oke kita lanjut ini dia posisinya tonjokan keteng tonjokan keteng kita lepas kunci 10 apakah terlihat coba kurang jelas ya kita geser dulu sini ini dia kita buka ya untuk mencari taunya apakah tonjokan ketengnya atau tensioner ketengnya yang rusak atau rantai keteng kita hidupkan dulu lagi selanjutnya kita siapkan obeng kecil pendek seperti ini ini saya buat obeng bekas obeng ini kecil ya kita hidupkan dulu nah ini dia nah ini bergetar-getar guys nah gak mau diem ini tandanya ini tandanya ataupun ciri-cirinya tonjokan keteng ini ataupun tensioner kenceng bermasalah sekarang kita tekan coba nah kita putar kita kencangkan ternyata hilang suara nih ya suaranya hilang nah dan disini saya akan buat judul apa ya ciri-ciri tonjokan keteng atau tensioner keteng rusak ya atau suara letrek-letrek atau apalah pokoknya nanti saya buat judul nah ini suaranya hilang ya tuh ya kalau kita lepas lagi karena ini tensioner keteng atau tonjokan keteng ini bermasalah lihat ya bergetar-getar nah ini nah ini ini kalau lepas ataupun tonjokan ketengnya sekaligus loncat ataupun lepas begitu saja ini bahaya guys rantai keteng akan akan bergeser topnya ya dan lab bisa mentok ke bagian piston ataupun sernya ya dan mengakibatkan fatal ya oke sekarang saya akan lepas ya caranya melepasnya gak gak perlu harus mencari titik topnya ya guys ya kita langsung saja kita kendorkan saja atau kita kendorkan saja ataupun kita langsung buka saja pelan-pelan ya bentar saya cari cari kuncinya dulu jadi melepasnya menggunakan menggunakan kunci 8 ini ya kunci 8 ring jangan menggunakan kunci pas ya oke kita lanjut lagi nah ini kuncinya ya kunci 8 ring ya ring pas ya kita buka ya aduh ternyata agak susah ini bautnya sudah mulai muter ya atau kita lepas dulu ya di bagian sini untuk pegangan koplingnya ya pegangan ataupun bracket kabel koplingnya biar luasa oke saya lepas dulu disini biar luasa ya oke ini sudah terlepas oke kita berhubung ini bautnya sudah agak susah muter muter gitu selek saya coba mau menggunakan kunci mata sop ya impact bentar oke kita lanjut cobain ya ternyata sompit ya oke satu lagi oke ternyata sompit ada lagi ini ternyata enggak kena juga oke bentar ya saya coba-coba lagi ini 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 kita coba pakai kunci supaya kisah ini nah ini keras juga oke kenapa wah untung yang ini shock yang impact ini ada lubang ya lepas sekarang oke kita lanjut pakai mata shock saja biar lebih mudah ya nah ini seputarnya ganti ya bagian atas karena ini tonjokan catering ataupun tensioner cateringnya udah lemah ya jadi enggak enggak terlalu menekan lepas begitu saja guys biasanya kalau yang normal ya kalau kita belum kendorkan ini menekan sekaligus menekan sekaligus oke bentar ya ini pekerjaan agak lama oke selesai ya selesai kita buat tarik oke ini dia guys nah ini yang jadi masalah disini guys yang jadi masalah disini oke oke sekarang sekarang kita bilang baru ini dia ya nah ini barangnya guys nah ini dia kita buka dulu nah ini ya mantep ya masih baru ini masih mengunci ya jadi kalau baru itu ada penguncinya jadi kita tinggal pasang seperti ini dan untuk harganya guys ya tersebut terang aja lumayan mahal ya jadi harganya fantastik banget ya fantastik banget mahal banget oke mohon maaf ya ngelap karena posisi ini terserang aja malam ya di lagunya kurang terang bagian bawah ini agak-agak sulit posisinya ya terlalu kita coba pakai ini aja oke berhasil ya oke kencang kita lanjutkan satunya lagi oke sekarang kita lepas kita lepas ini kita lepas ini ntar kita pakai tanggung aja kalau kita lepas ini langsung menekan ya nah ya tapi kalau kalian biar gak penasaran kita kunci lagi apapun kita tekan lagi kita bisa putar lagi sekali lagi ntar kameranya digeser dulu sekarang kita coba ya hidupkan Bismillahirrahmanirrahim nah ini deh guys suaranya langsung berubah hilang ya oke nah ini dia oke ya suaranya langsung hilang ya suara ketek ketek kecek keteknya nah itu dia nah jadi permasalahannya ada disini ini kalau kita ketok ketok ini dia akan masuk ke dalam ya oke itu sedih ya dari saya saya terima kasih semoga bermanfaat jadi buat kalian yang punya motor ninja harap hati-hati ya jangan sampai di bagian tonjokan keteng ini rusak ya lalu mental begitu saja bisa mengakibatkan fatal pada mesin motor anda oke sekali lagi saya cekan banyak terima kasih semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati